Tiga hari berturut-turut intensitas hujan tinggi mengguyur kecepatan batang kuis Kabupaten Deli Serdang, membuat tanggul penahan air sungai jebol, akibatnya ratusan rumah warga teredam air setinggi lutut orang dewasa. Intensitas hujurah hujan yang tinggi beberapa hari ini di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berdampak buruk bagi masyarakat, khususnya di dua kecepatan batang kuis dan kecepatan percut saituan, di mana ratusan rumah warga sejak tadi malam hingga saat ini yang berada di dua desa, di antaranya desa bakaran batu dan desa serotan terendam air sungai yang meluap ke badan jalan dan ke rumah warga. Banjir yang terjadi di wilayah tersebut akibat hujan gunung yang tak mampu menampung air kiriman dari hulu hingga tanggul penahan air jebol. Dan air sungai tersebut melimpah ke permukinaman warga. Sebelumnya ketinggian air mencapai 80 cm setinggi dada orang dewasa, setelah surut ketinggian air selutut orang dewasa. Dan sebagian warga mengungsi ke posko bencana banjir, sebagiannya lagi bertahan di rumahnya masing-masing. Tak hanya itu banjir yang terjadi juga merendam perabotan dan barang-barang yang berada di dalam rumah milik warga. Sebetara kepala desa mengatakan, Kabi siap siaga langsung melakukan perbaikan tanggul yang jebol untuk sementara waktu dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir tersebut. Sebab beberapa hari ini hujan yang tidak begitu deras memang terjadi setiap tahunnya, tidak pernah mengalami kebanjiran untuk wilayah desa Bakaran Batu Kejabatan Batangkuis. Berapa malam kak, apa banjir seperti ini kak? Dari malam Senin lah, udah 2 malam. Berarti dari hari Minggu sampai Senin ya? Iya. Mulai apanya ini, udah 2 hari ya? Iya, malam pagi. Itu karena apa itu kak? Tanggul, sungai itu jebol. Jadinya keluar lah airnya, meluap semua, sampai kemari semua, seluruh rumah, berapa rumah, 4 rumah. Kak, ini terjadi banjir ini 2 hari? Karena hujan dari pagi ke pagi lagi, jadinya itulah dia mangkannya, meluap air, sampai tanggul pun sampai jebol. Jadi sering nggak terjadi banjir itu? Kalau banjir memang sering terjadi, tapi baru ini jebol itunya. Harapannya yang kami, betul-betul itu ya dapat bantuan lah, kalau apa. Bantuannya seperti apa? Ya sembako. Seperti apa situasi kondisi banjir di desa Bakaran? Baik pada mulanya, ya kami memang sudah sangat menghawatirkan, karena hari minggu itu kan hujan seharian ya. Jadi malamnya kami melakukan poskola di kantor desa. Sampai dengan jam 12 malam, tidak ada laporan warga kan, akhirnya kami kembali ke rumah. Kemudian kami pun kembali ke rumah, nggak lama beberapa warga ada mengirimkan video kondisi banjir di desa. Kemudian kami keluar tuh, keluar langsung ke TKB banjir. Untuk bertindak seadanya, yaitu kebetulan malam namanya tidak ada pasir, jadi kebetulan ada kulit sampah, kulit durian itu di dalam karung. Itulah kami jadikan tanggul-tanggul. Pak upaya Pak pemerintah sekarang ini mengkondisikan warganya seperti apa? Paling kita membantu masyarakat lah. Terutama kita siapkan kemp pengungsi, kemudian juga ada posko kesehatan, manakala ada masyarakat penyakit oleh karena banjir, sudah kita siapkan. Kemudian makannya, baik itu dari sarapan, makan siam, makan malam, kita bantu terus. Ada nggak warga Pak mengalami sakit gata-gata? Sampai hari ini belum ada, belum ada ngeluh tentang penyakit. Inilah menjadi suatu pelajarannya buat kita semua, baik itu dari pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, kabupaten dan unsur-unsur, itu seperti BNPB, BWS, untuk lebih konsen lah terhadap perhatian pembangunan di wilayah sungai ya. Maaf, jangan infrastruktur jalanan. Harapan kami lebih konsen lah memperhatikan terhadap efek daripada akibat dari air meluap ini, yaitu di sungai. Jadi lebih konsen lah memperhatikan pembangunan di wilayah sungai. Warga berharap kepada pemerintah kabupaten dapat mengatasi permasalahan tanggul yang jebol yang mengakibatkan banjir yang kerap terjadi setiap tahunnya di wilayah ini bila memasuki musim penghujan. Dari Deli Serdang, Ahmad Jais mengabarkan.